selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita simpan setelah mengisi identitas pribadi kita isi pada pendidikan nah disini di pendidikan kita tambah kalau ini punya saya sudah ada tidak isinya jika belum ada kita tambah kita isi universitasnya gelar peminatan ini tidak usah diisi tidak apa-apa periode mulainya masuknya dan periode selesai setelah itu nomor ijasa setelah sudah terisi semua kita klik simpan setelah setelah mengisi pendidikan kita bisa mengisi tempat kerja utama nah tempat kerja utama berisi status kepegayaan jika kita PNS diisi PNS jika rumah sakit swasta diisi swasta seperti itu tempat kerja alamat tempat kerja ini alamat tempat kerja jabatannya sebagai apa nomor SIP ini bisa dikosongi karena tidak ada bintangnya upload dokumen dan nomor telpon nah upload dokumen ini bisa kita isi surat tugas kita bekerja di sana atau SK setelah itu kita klik simpan untuk tempat praktek kita bisa kosongi jika kita tidak punya tempat praktek di rumah ataupun tempat praktek lainnya yang tidak utama seperti itu setelah itu data keanggotaan data keanggotaan ini nomor anggota organisasi ini nomor KTA nomor KTA IB setelah itu anggota cabang ini ranting maksudnya kalau dikudus ada ranting seperti ranting tenggel seperti itu setelah semua ini terisi pada kurikulum VT kita mengisi P2KB yang pertama ada petunjuk teknis kita lewati saja yang kedua permohonan melakukan P2KB nah kalau yang disini masih kosong kita klik tambah disini kita bisa mengisi nomor STR terakhir nama ini otomatis ini otomatis semua tanggal lulus kita bisa cek di STR yang lama perburuan tinggi dan tanggal selesai kegiatan ini bisa diisi tanggal selesai kegiatan STR nah ini ada disesuaikan dengan periode akhir STR nah setelah itu terisi kita mulai mengisi burang nah pada burang ini kita bisa mengisi satu persatu mulai dari jika kita ada di busket semas kita bisa mengisi seperti contoh memberi pelayanan keluarga berencana nah ini langsung kita put saja input nah disini nama institusi ini kita isi tempat kerja kita jumlah pasien dan dan disaat kita mengisi jumlah pasien kita lihat yang bagian bawah keterangan parameter nah ini jika satu kunjungan aseptor itu nilainya 0,08 skp setelah itu dokumen di scan pdf maksimal 300 kb jika di atas 300 kb maka nanti kita disaat menyimpan upload uploadnya akan gagal jadi percuma setelah itu tanggal mulai kegiatan dan tanggal akhir kegiatan ini disip per tahun tidak boleh dua tahun dijadikan satu tidak boleh seperti itu nah lanjut lagi mengisi seperti imunisasi seperti tadi mengisi per tahun mengupload seperti tadi ada nama institusi jumlah bayi dokumennya di scan pdf maksimal 300 kb tanggal mulainya ini tanggal seperti contoh tanggal 1 Januari 2021 tanggal akhirnya 30 Desember 2021 seperti itu ini mengisinya per tahun dan dokumennya di scan per tahun nah selanjutnya kita mengisi pelatihan pelatihan seperti seminar workshop seperti itu seminar seminar webinar itu di isinya di nomor 11 ini nah kita klik input nah disini kita bisa mengisi area jika seminar kita seminar nasional maka kita isi seminar nasional kita sebagai peserta kita isi peserta nah lama waktu seminar kita isi minim 4 jam karena disaat kita mengisi seminar nasional 2 SKP maka kita harus melihat disini nasional yang 2 SKP itu minimal 4 jam jika kita mengisi 3 jam itu tidak akan bisa masuk 2 SKP maka kita isi langsung 4 SKP yang dibawah ini adalah panduannya seperti itu jika kita tidak tahu atau lupa kemarin seminarnya berapa jam kita cek di sertifikatnya jika sertifikatnya 2 SKP maka disini otomatis kita isi 4 jam seperti itu nama acaranya tempat penyelenggara ini bisa kita lihat di sertifikat webinar dokumen nah ini sertifikatnya kita scan asli maksimal 300 KB PDF tanggal mulai tanggal selesai kita bisa lihat di sertifikatnya nah setelah kita mengisi borangnya kita bisa melihat pada buku log buku log berisi tentang data yang kita upload seperti memberi pelayanan KB kita mengupload 2 dokumen dan disetujui 2 dokumen nah ini kalau kita pertama mengupload ini disetujuinya 0 karena belum diverifikasi dari pihak IB cabang nah jika kita disetujui 1 maka yang 1 kita ditolak nah seperti ini ini telah diperiksa berarti sudah di ACC 1 jika ini ditolak maka dalam tim catatan ini ada catatan penolakannya seperti contoh file upload terlalu besar itu bisa ditolak atau file yang di upload 2 tahun itu tidak boleh seharusnya per tahun seperti itu lanjut ke dokumen persyaratan nah di dalam dokumen persyaratan ini ada beberapa dokumen seperti contoh surat keterangan dari IB cabang surat kesehatan komisi etik dan kartu anggota organisasi profesi atau KTA nah ini seperti contoh KTA kita klik keterangan kartu anggota IB kita upload dokumennya KTA nya PDF maksimal 300 KB tanggal dokumen sudah tertera pada KTA setelah itu simpan yang terakhir rangkuman penilaian nah kita klik pilih periode STR tercatat setelah kita disetujui SKP SKP nya sampai disini lebih dari 25 SKP maka yang pengajuan ini kita centang semua dicentang centang 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 dan klik simpan jika di salah satu ini ada yang SKP nya 0 maka tidak perlu kita centang kita langsung simpan setelah kita simpan berarti kita mengajukan evaluasi pada IB daerah nah sebelum kita dievaluasi yang kolom ini akan berwarna oran nah itu bertanda belum dievaluasi nah jika warnanya sudah hijau seperti ini maka ini berarti sudah dievaluasi nah setelah sudah dievaluasi kita klik yang hasil evaluasi ini nah jika hasil evaluasi tertera layak maka surat rekomendasi ini sudah muncul jika di dalam hasil evaluasi berung tertera maka tim evaluasi CPD nya masih mengevaluasi mengevaluasi dokumen dokumen anda antara pengajuan dan evaluasi bisa sekitar 3 hari sampai 1 minggu tergantung kepadatan pengajuannya setelah disini tertera sudah layak maka surat rekomendasi akan muncul kita bisa download surat rekomendasi kolegium IB nya nah setelah kita download proses pengisian CPD sudah selesai selanjutnya kita bisa beralih ke website KTKI seperti itu nah sekian dari saya itu informasi mengenai cara mengisi CPD online pada IB Siporlin KTKI nah sekian dari saya apabila informasi ini bermanfaat bagi anda silahkan anda share ke teman-teman anda sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati